Kemarin lalu, Pak Habib Hanif Al-Aqas itu mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa haram hukumnya untuk para Habib TSDNA. Dan dia juga mengatakan bahwa haram pula untuk meragukan Habib di Indonesia dan meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melarang TSDNA untuk para Habib. Jadi pemerintah Indonesia wajib bikin undang-undang untuk melarang Habib TSDNA. Kok saya jadi bingung, kenapa ya seperti itu? Padahal di negara-negara yang lain, di belahan dunia yang lain, orang baru boleh ngaku Habib kalau sudah punya sertifikat tanda TSDNA. Dan itu pun mereka tetap tidak memiliki hak privilege apa, mam. Heran saya, kenapa ya di Indonesia memang aneh-aneh. Ini domennya domen syariat, kita jangan lupa. Domennya domen syariat. Amrun nasab, amrun syariah. Urusan nasab perkara syariat. Buktinya apa? Walaupun walat zina secara biologis dianap, tapi secara syariat nggak diakui. Nasab itu diakui bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Karena domennya domen syariat. Legal hukumnya dalam pandangan syariat adalah fikih. Fikih menentukan turuk izbatin nasab. Maka sekarang, apa ya? Dibikin mulai kebatin belakangan ini dengan digaung-gaungkannya soal TSDNA. Saya nggak mau bahas soal secara sientifik. Saya bukan ahli sains. Khusus saya, S1 saya di Allah Kof, jurusan syariat. Bidang saya syariat, saya mondok dulu di dalwa. Bidang saya syariat, saya bukan sains di bidang saya. Tapi saya pengen baca, ada koror. Biar kita tahu nih, nentukan sesuatu itu pakai metode sesuai dengan ilmunya. Ada koror. Koror dari majma' fiqil islami. Forum fiqih dunia. Ini majma' fiqih islami, patawah-patawanya, Dijikan rujukan dulu guru-guru kami, Sebagian dehad ramut, Mufti-mufti tarim yang tulen sekali mazhab syafi'inya. Kalau ada koror dari majma' fiqih islami, diambil. Karena yang kumpul ulang-ulang usaha. Nah, soal masalah test DNA ini. Bagaimana, apakah kami bisa difakir buat menetapkan nasab? Saya baca sedikit. Jadi jelas, ini keputusan forum ulama' dunia. Forum fiqih dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawasil. Kalau kita nyari kita klasik, nggak bakal ketemu soal DNA. Penelitiannya bukan hanya sekedar basur masail. Jadi ada penelitian lapangan, penelitian saintifik. Kemudian dipanggil ahli-ahli, ahli genetik, ahli kedokteran, ahli-ahli. Untuk dimintakan pendapatnya. Sehingga tasawur tentang DNA-nya tasawur yang sempurna. Karena nggak bisa kita nentukan hukum fiqhitan, patasawur yang benar. Ini bukan satu dua ahli. Tapi forum berbagai ahli dari berbagai internasional. Kalian internasional, forum dunia. Setelah dikumpulkan kesimpulannya, Akhirnya korornya apa? Yang pertama, ya saya terjemahkan singkat saja, Yang berkaitan langsung dengan nasab. Kalau untuk penyidikan pidana, dibenarkan. Sebagai salah satu korina. Sebagai salah satu pendukung pidana. Yang kedua, ya. Bahwasannya, penggunaan nasab. Di majalin nasab. Labuddan yuhad bi-muntah al-hadar wal-hita wa-siriyah. Lidalika labuddan tukad daman nusus wal-qwa'id syari'ya alal basma al-wirathiyah. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab, Itu harus betul-betul hati-hati dan siriyah, rahasia. Bukan untuk diungkat ke publik. Kenapa? Wali dalika karena itu, kata beliau. Labuddan tukad daman nusus wal-qwa'id syari'ya alal basma al-wirathiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaedah-kaedah syari'at daripada tes DNA. Jadi kalau ada, menurut nas, menurut catatan, udah jelas. Nggak bisa bicara DNA lagi, udah jelas, saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Alibadri, katanya, familitrinya sendiri mengatakan, Kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada, ternyata tadi saya dengar dari beliau, katanya. Yang ketiga, Ini penting nih, yang lagi rame, Tidak boleh secara syari'at Berpatokan kepada basma al-wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syari'at. Yang keempat, saya singkat. Tidak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan Untuk memastikan nasab yang thabita secara syari'at. Nggak boleh. Secara syari'at nggak boleh. Jadi nasab udah thabit secara syari'at. Diakui oleh para nasabah. Diakui oleh ulama-ulama haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan, ini rekomendasi. Wajib bagi jihad muhtasah, seperti pemerintah, Untuk melarang. Keluarin undang-undang. Larang. Wafardul uqubat. Untuk ngasih hukuman. Bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi forum fikih dunia. Jadi begitu ya, Pak Guru Gembul ya. Pak Guru Gembul. Pak Guru itu namanya aja Pak Guru. Ya, mesti jangan ngomong sembarangan lah. Harus bisa membedakan. Di mana orang bicara pendapatnya sendiri. Di mana orang membacakan sesuatu atau menukil. Kalau Pak Guru mungkin terbiasa. Apa-apa itu bicara dengan pendapat sendiri. Menurut saya, menurut saya. Sehingga orang ketika mengutip ucapan Pak Gembul. Orang nisbatkan itu kepada Pak Gembul. Karena Pak Gembul gak punya referensi. Asal ngomong. Sehingga orang mengatakan begitu wajar. Kalau Habib Hanif kan dia baca Pak Gembul. Baca hasil rekomendasi forum fikih dunia. Kenapa bisa dinisbatkan kepada Habib Hanif? Bahkan tentang seruan untuk menangkap. Itu kan ada di korornya. Makanya Pak Gembul harus jauh mainnya. Baca-baca bahasa Arab juga. Jangan Google aja ya. Kan gak semua ada di Google yang bahasa Indonesia. Haruslah. Ada kapasitaslah. Atau setidaknya gak egois lah. Menyimak berita itu jangan potongan-potongan. Yang utuh gitu. Sebagai apa Habib Hanif disini? Kan sebagai nakil saja. Jelas-jelas itu membaca kok. Menterjemahkan kok. Bahkan terjemahannya harfiah kok. Kok bisa itu dianggap ucapannya Habib Hanif? Aneh-aneh aja. Oh tapi yang bilang Habib Hanif. Oh iya sih. Kalau mengeyek begitu ya silahkan. Cuma orang-orang berpikir normal itu tahu. Orang ini mengutip. Atau berpendapat sendiri. Dia itu nakil. Atau mudai. Dia itu membangun teorinya sendiri. Atau sedang mengutip. Kalau sedang mengutip lalu Anda salahkan. Salahkan kutipannya. Bukan orangnya. Terus dari mana Guru Gembul tahu? Kalau di mana-mana di dunia itu wajib tes DNA. Kalau untuk jadi syarif. Aduh Pak Gembul. Pak Gembul. Coba saya pengen tahu. Pak Guru Gembul bicara nasab sekali aja itu. Mengorai data itu. Selain K. Ima Dudin gitu. Kan selama ini kan menurut K. Ima Dudin aja. Begitu aja terus. Sama kalkulator itu. Kalkulator nasab itu. Cobalah sekali-kali. Tunjukkan kelasnya gitu loh. Youtuber besar. Semuanya dibicarakan. Tapi pembicaranya begitu. Yang heran itu saya. Kepada Pak Gembul. Sebetulnya. Kepada Pak Guru Gembul ini. Saya yang heran. Ini orang bicara apa sih? Kok bisa? Dienteng sekali bicara. Kalau di luar negeri itu. Harus mengajukan tes DNA. Yang mengaku Durian Nabi. Dari mana? Cerita. Nakibnya aja itu sudah tes DNA. Belum tanya. Coba Guru Gembul kasih tahu. Apa sih hasil tes DNA-nya Nakib di Hijaz itu? Sid Anas Al-Qudbi itu. Apa sih tes DNA-nya? Aneh-aneh aja Pak Guru Gembul ini ya. Jadi. Tolonglah. Tolong. Enggak semua orang itu. Percaya dengan apa yang keluar dari. Ucapannya Pak Guru Gembul ini. Kecuali orang-orang yang. Bikinnya pendek gitu ya. Terlalu percaya. Mestinya kan kalau kita dengar orang ngomong. Kita harus tahu. Apa dasarnya. Orang udah jelas-jelas baca dasar. Malah di framing. Seolah-olah dia baca pendapatnya sendiri. Ya karena mungkin dirinya sudah terbiasa. Apa-apa itu dengan pendapatnya sendiri. Atau jangan-jangan gak ngerti. Dimana orang mengutip. Dimana enggak. Ini sama dengan Seth Corey. Ketika debat dengan saya itu. Dia bacakan kitab begitu pedenya. Dia gak tahu itu dari mana kitabnya diambil. Sehingga dia dikiranya itu. Ucapan dari penulis kitabnya. Padahal sedang mengutip di internet. Dia pun tidak tahu di internetnya itu. Sebelah mana yang dikutip. Seberapa yang dikutip. Apakah kalimat yang dia baca itu. Apakah masuk kutipannya apa enggak. Enggak ngerti gitu. Kok banyak bicara itu loh. Jadi ketika mengutip aja. Enggak ngerti yang dikutip ini apa. Dikutip dua baris. Pak Guru Gembul lebih parah lagi nih. Sudah nyata-nyata orang ngutip. Dibilang dia berpendapat. Itu Pak Gembul ya. Jadi kalau ada orang bicara sesuatu. Lihat. Ini orang bicara pendapatnya sendiri. Atau dia menyampaikan sebuah referensi. Atau sedang menerjemahkan saja. Orang menerjemahkan kok. Artinya orang. Mungkin pikirnya setengah saja. Faham kok. Oh itu Habib Hadib sedang baca koror kok. Kok bisa dibilang Habib Hadib yang bilang begitu. Aduh Pak Gembul. Pak Gembul ya. Allahumma tina.